Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga anak-anak sehat semua ya Untuk hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hati Tentang surah Al-Fil Tapi sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah memberikan kemudahan Kelancaran untuk kita semua Serta kesehatan dan perlindungan Amin ya Rabbil Alamin Ila hadratin nabjil mustafa rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa azwajihi wa awladihi Wa durdiyatihi alfatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walabda'in Rabbi ghafir li wa liwalidayya Walilmu'minina amin Rabbi shrahli sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyan Warasula Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika sholihin Amin Ya rabbal alamin Alhamdulillah doa sudah kita baca dengan baik Semoga Allah mengabulkannya Amin Mati hari kita tentang surah al-fil Surah yang ke-105 Dalam al-quran Masih ingat anak-anak Dalam al-quran ada berapa surat? 114 surat Surat al-fil ini adalah surah yang ke-105 Kita akan membaca dulu surah al-fil bersama-sama Mari membaca surah al-fil dengan suara yang keras dan jelas Perhatikan bacaan dan makharijul hurufnya Untuk itu ikuti petunjuk Bueniyah Jangan lupa diawali dengan membaca ta'awud terlebih dahulu Bagaimana ta'awud? A'udhu billahi minas syaitanir rajim Nah itu ta'awud Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Alam yaj'al kaidahum fi tatlil Wa arsala alayhim tairan ababil Tarmihim bihijaratim min sijil Faja'alahum ka'ashfim makul Ya anak-anak sekali lagi ya kita baca bersama Dengan bacaan yang jelas dan makharidul huruf yang tepat A'udhu dulu ya A'udhu dulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam yaj'al kaidahum fi tatlil Wa arsala alayhim tairan ababil Tarmihim bihijaratim min sijil Faja'alahum ka'ashfim makul Sodaqallahul azim Apabila anak-anak dirasa masih kesulitan untuk membaca Bisa meminta tolong ayah atau bunda di rumah Ya Sekarang kita akan menerjemahkan surah al-fil Setelah kalian bisa menghafal surah al-fil Marilah menerjemahkannya dengan baik Ayat yang pertama Artinya tidakkah engkau Muhammad Memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah Ayat yang kedua Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia Ayat ketiga Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong Ayat empat Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar Ayat terakhir Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat Itu arti dari surah al-fil Sekarang yang C Memahami isi kandungan surah al-fil Surah al-fil terdiri dari lima ayat Termasuk surah makiyah Karena diturunkan di kota Mekah Dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad s.a.w. pindah ke Madinah Al-fil artinya gajah Merupakan surah yang ke-105 dalam Al-Quran Penjelasan dan isi kandungan surah al-fil diantaranya Satu Menjelaskan tentang ashabul fil Artinya pasukan gajah Yaitu pasukan tentara Yang dipimpin Raja Abraha dari Yaman Yang ingin menghancurkan rumah Ka'bah dengan mengendarai gajah Pasukan ini akan menghancurkan Ingin menghancurkan rumah Allah Yaitu Ka'bah Dengan mengendarai gajah Namun gagal karena Allah mengirimkan sekelompok burung Nah nama burungnya adalah Yang di kakinya menggenggam batu Batunya namanya sigil Dari neraka yang sangat panas Yang kedua jumlah pasukan Raja Abraha Yaitu sebanyak 60.000 tentara Tahun terjadinya peristiwa tentara bergajah ini Dikenal dengan nama Tahun Gajah Kesimpulannya Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat Al-Fil artinya gajah Surah Al-Fil tergolong dalam surah Makiah Merupakan surah yang ke-105 dalam Al-Quran Nama Al-Fil berarti gajah Diambil dari ayat pertama dari surah Al-Fil Surah ini menjelaskan kisah gagalnya Usaha penghancuran Kaabah Oleh Abraha yaitu Raja dari Yaman Dan 60.000 tentaranya Tahun terjadinya peristiwa ini juga Dicatat dalam sejarah Islam Sebagai Tahun Gajah Alhamdulillah ya Rabbil Alami Sudah selesai pembelajaran kita kali ini Semoga anak-anak diberikan pemahaman oleh Allah Dengan pemahaman yang sempurna ya Dan juga semoga anak-anak menjadi anak-anak yang Solih-solihah, berbakti kepada orang tua Dan juga melaksanakan perintah Dan menjawab larangan Allah dengan baik pula Amin ya Rabbil Alamin Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini Dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Amin ya Rabbil Alamin Semoga kita semua Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Tetap semangat belajar di rumah ya Jangan bosan-bosan Insya Allah Bila Allah berkehendak Nanti kita akan ketemu bulan Juli Ya Bisa masuk Bisa tidak pula Ya Kita berdoa saja Yang terbaik bagi kita semua Dan semua ini adalah Cobaan dan ujian dari Allah Sudah menjadi takdir Allah Gitu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati